Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita dari Ayu Media Indonesia ingin menjelaskan tentang tata cara mengetahui jadwal baru UMPTKIN dan merubah data yang sudah difinalisasi Sekali lagi kita ingin menyampaikan pada video kali ini yaitu tentang tata cara mengetahui jadwal baru UMPTKIN dan merubah data yang sudah difinalisasi Jadi ini ada beberapa tahap yang akan kita jelaskan hari ini yaitu satu tahap buka website UMPTKIN dua tahap untuk klik menu cetak jadwal ujian dan tahap ketiga itu untuk memahami isian dari cetak jadwal terbaru yang keempat nanti login ke akun UMPTKIN untuk melakukan perubahan data dan yang kelima klik untuk ubah data jika data itu juga sudah difinalisasi tetapi tetap bisa dirubah jadi seperti itu dia oke pertama kita akan masuk yang pertama kita akan buka websitenya UMPTKIN jadi ini adalah websitenya UMPTKIN ini adalah websitenya UMPTKIN disini hari ini per tanggal 12 Juli 2020 muncul menu baru disini muncul menu baru menu barunya adalah jadwal cek jadwal ujian jadi semalam banyak informasi yang berkembang dari situs yang tidak terpercaya atau situs yang bukan resmi milik UMPTKIN yang menyuruh kita untuk mencitak ulang jadi itu situsnya tidak bisa dipercaya karena bukan situs resminya panitia dan hari ini panitia telah mempublikasikan secara resmi untuk setiap peserta mengecek jadwal ujian jadi dicek dulu kalau memang terjadi perubahan silahkan dicetak ulang jadi informasi seperti itu dicek dahulu jika terjadi perubahan dengan data yang setelah kita cetak kartu maka kita wajib cetak ulang tetapi kalau data tidak berubah tidak harus cetak ulang jadi ini dia kita akan mengecek jadwal UMPTKIN terupdate dan merubah data yang sudah difinalisasi jadi ternyata jika data sudah difinalisasi dan sudah cetak kartu itu masih bisa kita melakukan perubahan nanti tahap-tahap bagaimana cara melakukan perubahan setelah finalisasi akan kita jelaskan secara detail oke kita akan memahamin yang pertama buka website UMPTKIN ini tadi websitenya disini muncul aplikasi 2 baru ya kalau ini mungkin beberapa hari yang lalu muncul aplikasi ujian dan disini aplikasi baru ya apa menu baru yaitu cek jadwal ujian jadi kalau kita klik cek jadwal ujian atau kita juga bisa klik di bawah ada 2 pilihan di menu atas dan di pilihan bawah kalau kita klik cek jadwal ujian maka munculnya nanti seperti ini kita disuruh memasukkan nomor SIP dan PIN untuk mengecek jadwal ujian bagi peserta yang telah melakukan registrasi dan finalisasi jadi bagi siswa yang sudah registrasi dan melakukan finalisasi kita diintruksikan untuk mengecek jadwal ingat ya hanya mengecek dulu bukan mencetak ulang karena kalau jadwal sama tidak harus cetak ulang tetapi kalau jadwal berbeda kita wajib melakukan cetak ulang oke coba kita masukkan nanti nomor SIP dan PINnya disini ada contoh nomor SIP dan PIN kita copy kan maka nanti akan muncul seperti ini pada saat sudah kita login kan dengan menggunakan SIP dan PIN maka munculnya seperti ini dia berikut jadwal ujian SSE Anda update terbaru per hari ini tanggal 12 Juli 2020 disini kita bisa cek kalau semuanya terjadi perbedaan maka kita wajib mencetak ulang seperti itu dia ingat ya tadi tata caranya buka website UMPTGN kita pelajari apa isi website terbarunya dan disitu tadi sudah kita sampaikan muncul menu baru untuk cek jadwal ujian maka langkah selanjutnya adalah kita akan mengecek jadwal ujian terbaru kita dengan cara melihat update terbaru jadwal apakah update terbaru hari ini dengan yang pada saat kita melakukan unduh kartu itu terjadi perbedaan atau tetap dan caranya adalah tadi klik login disini bisa klik cek jadwal ujian atau di bawah juga bisa cek jadwal ujian maka munculnya seperti ini kita masukkan ship dan pin ini dia tadi kita login dengan menggunakan ship dan pin dan pada saat sudah login maka akan muncul jadwal terbaru kita ini adalah jadwal terbaru kita silahkan dipelajarin dan disamakan dan disini admin juga ingin menyampaikan bahasanya kewajiban mengikuti alur jadwal jadi disini kemarin banyak pertanyaan karena tidak bisa dipungkirin ada beberapa siswa-siswa yang melakukan atau pendaftaran UMPTKN juga melakukan pendaftaran SBMPTN dan waktunya itu rata-rata informasi masuk ke kita itu yang bertabdakan di jadwal uji cobanya disini dijelaskan oleh panitia di bagian merah ini paling bawah ini bahasanya disini peserta wajib mengikuti tahapan-tahapan di atas jadi tidak perlu ditanyakan lagi ya disini informasinya peserta wajib silahkan di manajemeni waktunya bagaimana tetap bisa melakukan ujian UTI BKS BMPTN dan kita tetap bisa login jadi disini dikasih waktu untuk loginnya di hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 dari jam 7 sampai jam 9 lewat 10 jadi manfaatkan dari jam 7 20 sampai jam 9 lewat 10 untuk kita bisa melakukan login pada pelaksanaan jadwal uji coba pada pelaksanaan jadwal ujian uji coba UMPTKN saya ulangi sekali lagi peserta wajib mengikuti tahapan-tahapan di atas salah satunya adalah tahapan ujian uji coba jadwal uji coba jika jadwal yang tertera di atas tidak sesuai dengan jadwal yang ada di kartu tes ujian Anda pada saat kita melakukan cetak di awal maka disini panitia menginformasikan silahkan login kembali untuk mengecek dan mencetak kartu tes ujian Anda jadi jika tidak sesuai jika tidak sesuai dengan jadwal yang ada di kartu ujian pada saat kita cetak awal beberapa hari yang lalu ternyata terjadi perbedaan dengan jadwal hari ini update dan hari ini maka disini dipersilahkan login kembali untuk mengecek atau mencetak kartu ujian Anda oke kita akan coba cek ini jadwal per update hari ini dengan jadwal kartu yang beberapa hari yang lalu kita cetak ini contohnya jadi ada seorang siswa ya yang kita sudah cetak beberapa hari yang lalu dan hari ini coba kita cek jadwal update-nya ternyata terjadi perbedaan untuk unduh aplikasi tetap ya tidak berubah tanggal 15 Juli 2020 ini dia disini tidak berubah 15 Juli dan disini juga tidak berubah untuk unduh aplikasi ujian nanti kita akan jelaskan tentang bagaimana tata cara unduh aplikasi ujian dan sampai menginstall aplikasi tersebut di HP atau di desktop atau di komputer kita tetapi di jadwal uji coba untuk pelaksanaannya itu siswa tersebut berubah disini update hari ini dia berubahnya menjadi hari Jumat tanggal 24 Juli sedangkan sebelumnya di kartu dia sebelumnya pada saat dia mencetak awal itu tanggal 26 Juli 2020 hari Minggu jadi beda ya Minggu dan hari Jumat jadi mundur dia mundur sekitar berapa hari itu mundur sekitar 2 hari seharusnya dia hari Minggu tanggal 24 Juli 2020 tetapi per update hari ini dia mundur di hari Jumatnya tanggal 24 Juli 2020 jadi seperti itu dan ini berarti siswa tersebut wajib untuk melakukan pencetakan kartu ulang kita coba lihat untuk jadwal utamanya ini jadwal ujian utama disini siswa tersebut per update hari ini mendapatkan jadwalnya di hari Selasa ya 4 Agustus 2020 sedangkan di kartu awal pencetakan dia itu hari Kamis 6 Agustus 2020 dan jamnya juga beda ya jamnya juga beda disini jamnya disini update terbaru dia mendapatkan sesi 1 kalau tidak salah kalau sesuai dengan jamnya sedangkan disini dia mendapatkan sesi 2 sesi 2 atau sesi 3 ya sesi 3 kalau tidak salah ini dia jadi jamnya pun berbeda jadi pastikan antara kartu yang awal yang kita dapat ini dia jadwal kartu yang telah kita download di awal saat kita cetak kartu dengan cek jadwal update terbaru hari ini jika terjadi perbedaan maka wajib untuk melakukan login ulang seperti itu dia oke ini kita sampai ke posisi sini tadi login untuk memahamin cek jadwal update terbaru ya jadi kita sudah mengetahuin perbedaan dari jadwal tadi ya mengecek perbedaan pada kartu dan update jadwal ternyata sudah terjadi perbedaan maka mau tidak mau siswa tersebut harus login ulang maka kita akan masuk ke poin yang keempat yaitu login ke akun UMPTKIN oke kita akan login ke kartu UMPTKIN untuk menu-menu yang terbarunya disini kita kunjungin websitenya UMPTKIN ingat tadi tata caranya ini adalah tampilan awal muncul jadwal baru pada saat kita klik cek jadwal ujian maka kita dimintakan memasukkan nomor ship dan nomor pin maka akan muncul jadwal baru kita ternyata ada terjadi perbedaan antara jadwal update terbaru hari ini dengan kartu siswa yang sebelumnya sudah dicetak maka mau tidak mau kita harus cetak ulang jadi patokannya bukan pada tanggal pengumuman kemarin hebohnya terjadi perbedaan tanggal pengumuman ada yang pengumumannya tanggal 11 Agustus kalau tidak salah ya 11 Agustus 2020 ada yang tanggal 24 Agustus 2020 karena terjadi perbedaan tanggal pengumuman itu wajib cetak ulang itu informasinya hoax ya karena informasi resmi itu di website-nya UMPTKIN dan per hari ini website UMPTKIN melalui panitia menginformasikan update terbaru jadwal ujian SSE jadi patokan kita adalah website resmi UMPTKIN dan tidak menghiraukan informasi-informasi di luar dari informasi dari panitia UMPTKIN oke sekarang kita akan mencetak jadwal terbaru siswa tersebut jadi ini adalah jadwal apa ya akun dari siswa tersebut ya disini siswa tersebut sudah cetak kartu ujian karena semua datanya sudah diisi nah kita akan masuk ke poin yang berikutnya bisa enggak setelah siswa tersebut sudah mencetak kartu tetapi tetap untuk melakukan perubahan data ternyata bisa ya disini buktinya bahasanya siswa tersebut sudah cetak kartu ini kartu yang pernah kita cetak ya berarti kan sudah finalisasi pertanyaannya bisa enggak sudah finalisasi tetapi tetap ingin merubah data akibat terjadi kesalahan ternyata bisa jadi pada saat dia sudah cetak kartu secara otomatis sudah finalisasi nomor nilai ujiannya juga sudah terisi tiga semester ternyata jika terjadi kesalahan disini ubah biodata masih aktif ya kalau kita tekan ubah biodata maka posisi biodata biodata kita ini masih bisa dirubah sampai ke upload rapot ya semangat banyak pertanyaan gimana cara merubah data yang sudah dipinalisasi jadi muncul kegalauan-kegalauan sampai menghubungi panitia tidak ada jawaban sehari, dua hari, tiga hari juga ada yang tidak mendapat jawaban ada informasi huaks bahasanya yang penting dikirim aja walaupun enggak dibalas kemungkinan sudah dirubah panitia jadi informasi-informasi huaksnya itu jangan terlalu dipercaya jadi panitia hari ini membuka kembali atau mempersilahkan kembali untuk melakukan perubahan data walaupun sudah finalisasi contoh disini kita kalau mau merubah nisim bisa kita hapus bisa kita tambah jadi seperti itu untuk jenis kelamin juga bisa kita ganti tempat lahir juga bisa kita ganti tanggal lahir juga bisa ganti kalau mencetak tanggal lahir klik tanggal lahirnya maka akan muncul tanggal di bawah silahkan dipilih seperti itu dia cara untuk merubah tanggal lahir kita klik tanggal lahirnya maka pilih tanggal lahir sesuai dengan tanggal kita bisa dimundurkan bisa dimajukan seperti itu dia untuk agama juga bisa dirubah nomor telepon juga bisa dirubah alamat juga bisa dirubah Gaji orang tua juga bisa dirubah Nah ini dia yang kemarin juga banyak pertanyaan Nomor hijajah, nomor SKL Jadi untuk lulusan tahun 2019 ke bawah Itu wajib mau tidak mau adalah nomor hijajah Silahkan kontak sekolahnya untuk mendapatkan nomor hijajahnya Tetapi untuk siswa tamatan 2020 Itu wajib mengisikan nomor SKL Kalau sebenarnya ada pertanyaan Kak ini nomor SKL kami belum keluar Pengumuman kelulusan itu di bulan Mei Jadi sangat tidak mungkin ya Kalau sekolah tidak mengeluarkan surat keterangan Bahasanya siswa itu lulus Jadi berarti siswa itu masih kelas 3 Atau bahasanya mungkin tinggal kelas ya Tapi intinya bulan Mei itu seluruh sekolah se-Indonesia Sudah mengumuman kelulusannya Dengan mengeluarkan surat keterangan lulus Jadi silahkan isikan nomor surat SKLnya Diisi dengan lengkap ya Dari mulai nomor titik 2H itu Dari mulai setelah titik 2nya itu wajib diisikan semua Kode-kodenya wajib diisikan semua Tahun lulusnya silahkan mau diperbaikin Jika terjadi kesalahan Dan ini yang sangat penting ya Di sini scan rapor Di sini memang tertera oleh panitia itu adalah rapor semester 1 Di sini ya Tetapi sudah kita coba tanya ke panitia UMPTKN Beberapa siswa sudah coba tanya Ternyata balasnya adalah rapor kelas 11 semester 1 Jadi hal ini tidak perlu ditanyakan kembali ya Karena sudah kita tanya berulang kali ke panitia Dan jawaban panitia adalah itu ya Rapor kelas 11 semester 1 Silahkan yang kemarin banyak pertanyaan untuk terjadi kesalahan-kesalahan upload Di sini masih dibuka oleh panitia untuk mengupload ulang ya Jika sudah diperbaikin seluruhnya Klik simpan perubahan Oke seperti dia Oke kita akan cetak kartu ujian terbaru sisa tersebut Kita klik Cetak kartu ujian Di sini muncul kartunya Nah di sini banyak pertanyaan juga Kak kenapa tidak bisa di klik Ya nggak tahu juga di sini punya kita bisa di klik ya Jika nanti ada kendala untuk pencetakan Silahkan hubungin kita di nomor 0852-7678-5073 Kita akan bantu secara gratis ya Yang intinya kita mau seluruh peserta UMPTKN itu sukses dalam pendaftarannya Terkait nanti masalah hasil lulus atau tidak lulus Itu biar siswa dan roknya dan Tuhannya ya Dan dengan Allah untuk apakah dia memang berhak lulus UMPTKN atau tidak Tapi intinya untuk tahap pendaftarannya kita akan bantu semaksimal mungkin Dengan tidak dipungut biaya alias gratis Kita turunkan paling bawah Maka di sini akan muncul cetak kartu ujian Nah kita klik Di sini juga banyak pertanyaan nggak bisa di klik ya Tapi kita coba buktikan Kita cetak kartu ujian Maka muncul Nah pada saat cetak kartu ujian ini kan akan di alihkan ke printer ya Kalau mau diprint silahkan langsung pilih printernya Yang mana printernya Di sini contoh kita ada punya Epson L220 Epson L350 Epson L360 Di sini juga ada laser jet Tetapi kita tidak mau mencetaknya Kita hanya mau menyimpannya Jadi kita hanya pilih print ke PDF Print to PDF ya Ini dia Print to PDF Kita klik print to PDF Maka secara matis dia akan menyimpan Tidak mengeprint Walaupun sini tulisannya print Kita coba ya Print Nah maka akan tersimpan Di sini kita Terbaru Dan kita akan cocokkan dengan Di jadwal siswa ya Ini jadwal terbaru siswa Oke kita buka dulu Terbaru ini ya Ini terbaru kita lihat Hari Rabu Jumat Selasa Rabu Jumat Selasa ya Kita perkecilkan supaya enak Rabu Jumat Selasa Sedangkan di aplikasinya ini Dia Rabu Jumat Selasa Oh ya sudah berubah ya Rabu Jumat Selasa Oke sudah berubah Jadi di kartu tersebut Rabu Jumat Selasa Ini dia Rabu Jumat Selasa Ini jadwal terbaru Sedangkan jadwal yang lama itu adalah Yang ini ya Jadwal yang lama itu adalah Rabu Minggu Kamis Ini jadwal lama Jadwal barunya adalah Rabu Jumat Selasa Oke mungkin itu yang dapat kita sampaikan Semoga bermanfaat Jika ada pertanyaan-pertanyaan Silahkan komentar di video ini Seolah pasti akan kita jawabin Satu persatu Atau jika ingin bergabung Dalam grup UMPTKN kita Nanti bisa chat saya Di nomor 0852 7678 5073 Oke terima kasih Kita akhiri dengan Wabila Itofiq Wali Daya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video ini